La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 5 Fakta Ikan Orfish Ikan yang disebut pembawa kabar gempa 1. Jenis Ikan Orfish memiliki nama latin Regalecus glasnei dan merupakan spesies dari keluarga Regaleciadae Masyarakat Indonesia kerap menyebutnya sebagai ikan Raja Heri Ikan ini hidup dan tersebar di perairan seluruh dunia, tidak termasuk kawasan kutub Orfish memiliki banyak nama sebutan seperti ikan pita, ikan naga laut, dan yang paling seram juga disebut ikan pembawa pesan dari Kerajaan Dewa Laut 2. Bentuk dan Ukuran Ikan Orfish memiliki bentuk memanjang dan agak pipi, sekilas tampilannya mirip pita. Ikan ini bisa berukuran sangat besar dengan panjang 17 meter dan bobot 270 kilogram. Orfish berenang dengan cara meliupkan badannya seperti ombak, inilah yang membuat orang menyebutnya seperti naga laut. Sirip ikan orfish memanjang di seluruh bagian tubuhnya mulai bagian kepala hingga ujung ekor. Uniknya, ikan ini memiliki jumlah insang yang senagat banyak yakni sekitar 40-58 pasang. Ikan orfish juga tidak memiliki gigi. 3. Ikan Laut Dalam Ikan orfish dikenal hidup di perairan laut dalam. Jenis ikan ini banyak hidup di kedalaman maksimal 1000 meter di bawah permukaan laut. Keberadaannya yang dekat dengan lapisan terdalam bumi membuat banyak ahli berspekulasi. Seorang pakar gempa asal Jepang, Kiyoshi Wadatsumi mengatakan bahwa makhluk hidup yang tinggal di bawah laut terbilang sensitif terhadap perubahan alam. Sehingga sedikit saja pergeseran lempeng bumi akan dirasakan oleh ikan ini. Secara alami, dengan perubahan yang dirasakan ikan orfish akan merasa gelisah dan muncul ke permukaan. Hal inilah yang kemudian dikaitkan dengan akan datangnya gempa hebat. 4. Keberadaan Ikan dan Pengaruh Gempa Dari catatan sejarah, para ahli mengumpulkan beberapa fakta seputar keberadaan ikan orfish dan kejadian gempa bumi. Beberapa kejadian gempa bumi hebat, sebelumnya diiringi dengan ditemukannya ikan orfish yang muncul di permukaan. Pada 2010 sebelum gempa bumi melanda Cili dan Haiti, masyarakat lebih dulu menemukan keberadaan ikan orfish. Di tahun 2011, sekelompok ikan orfish ditemukan terdampar di pantai dan jari melayan di Jepang. Kejadian ini mengiringi gempa dan tsunami yang melanda Jepang. Di Filipina, ikan ini juga ditemukan dua hari sebelum gempa berkekuatan 6,7 SR melanda tahun 2017. Dan terakhir, ikan orfish ditemukan di perariran Majene, Sulawesi Barat sebelum gempa dan tsunami menerjang palu beberapa waktu lalu. 5. Tidak umum dikonsumsi untuk bertahan hidup Ikan orfish setiap harinya memakan pelangton dan udang kecil, kadangkala, orfish juga menyantap ikan dan cumi-cumi kecil yang ada di sekelilingnya. Meskipun memiliki daging yang banyak, ternyata orfish tidak umum dikonsumsi. Daging ikan ini terbilang lembek dan kenyal seperti agar-agar. Inilah alasan kenapa ikan orfish tidak masuk dalam kategori jenis ikan buruan para nelayan. Sementara untuk kandungan nutrisinya, sejauh ini belum ada hasil penelitian yang mengungkap nutrisi dari ikan orfish.